Nah, yang jarang dibahas oleh pemerintah, oleh teman-teman media ya, yaitu adalah indikator kasus aktif ini. Kasus aktif itu apa? Yaitu adalah, kasus aktif itu adalah bahasa sederhananya. Kopit kita pada malam ini adalah tentang corona yang makin menghilang. Pemerintah memang membencatkan testing, tracing dalam upaya mengendalikan gelombang COVID ini. Ini akibat pada angka kasus harian terus memecahkan rekor. Bisa difahami kenapa pemerintah bingung. Di satu sisi, kita lihat CPKM darurat sudah berlangsung dua minggu, tapi angka kasus harian dan juga angka kematian masih terus naik. Sampai kapan pemerintah seperti ini? Proklamasi Demokrasi Forum, Ruang, Kolaborasi Rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit! PDF atau Proklamasi Demokrasi Forum yang merupakan brand name acara diskusinya Balikbang. Saat ini sudah kita melakukan diskusi yang ke-16. Kopit kita pada malam ini adalah tentang corona yang makin menghilang. Bagaimana pemerintah bisa mengatasi krisis ini? Itu yang akan kita terima kasih telah hadir bersama kita para pembicara kita, ada Musika Ilham, terus nanti setelah guru Alia akan ada Dr. Biki Budiman, seorang epidemiolog, ada juga Mas Pitrafaisal Bicjadi, seorang ekonom, dan juga Mas Pirza Badiani dari Pandemic Hope. Baik, sebelum acara ini dibuka oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Maulat Mas Tomi, saya sedikit akan membuka acara kita malam hari ini. Satu latar belakang, kenapa kita mengambil topik ini? Di waktu kesempatan sudah pandemi COVID ini kita lalui, dan diperparah lagi munculnya laporan harian yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 1.200 orang. Angkanya diperkirakan akan semakin naik, sebab kasus COVID yang baru kemarin naik per hari ini lebih dari 54.000. Jumlah tenaga kesehatan yang meninggal juga membuat miris kita, relawanku Sarah Digital kemarin sempat mencatat 1.329 tenaga kesehatan yang bubur. Termasuk 491 dokter sejak pandemi ini dinyatakan mulai ada di Maret 2020 lalu. Pemerintah memang menggencatkan testing, tracing dalam upaya mengendalikan gelombang COVID ini. Ini akibat pada angka kasus harian terus memecahkan rekor. Tapi angka kematian terus naik, mencemaskan banyak pihak. Hampir sekian menit terdengar seringnya ambulans yang lewat, bahkan di sekitar perumahan-perumahan sering di toa-tua masjid pengumuman buka cita. Ketua umum sempat mempertanyakan saat itu ketemu HEPK Partai Demokrat Mas Agus Harfi Arimoti Yudayono Ahayu, sampai kapan Indonesia seperti ini? Angka kematian yang meningkat saat ini mencerminkan sebarang penularan yang jauh lebih luas daripada yang terdata. Bahkan WHO sempat memperkirakan angka yang terdata di Indonesia itu bahkan 3 kali lebih besar. Fasilitas kesehatan di Pulau Jawa Balik nyaris kolaks dengan tingkat keterisian tempat itu atau BOR mencapai 80-100 persen. Jauh di atas batas aman WHO yang biasanya sebesar 60 persen. Pemerintah juga terlihat tergagap mengaku tidak menduga akan terjadi kenaikan kasus mulai akhir-akhir ini. Pernyataan pemerintah ini dipertanyakan lagi oleh epidemiolog, ahli medis, dan para relawan yang media yang jauh-jauh hari meneriakan peringatan akan terjadinya peningkatan kasus. Sikap penyangkalan pemerintah yang sempat terlihat pada awal pandemi Maret 2020 muncul lagi. Kemenkes sempat menolak agapan fasilitas kesehatan kolaks, tapi menyebutnya over capacity. Kemenpareka mengatakan yang terjadi bukan kelangkaan oksigen, tetapi keterbatasan. Staf Menteri Keuangan ketika tanya soal pagihan perilingan dari rumah sakit, rumah sakit-rumah sakit yang mengeluh, yang belum dibayar oleh pemerintah, menyatakan itu bukan utang, tetapi pembayaran yang belum diverifikasi. Bahkan ketika rumah sakit umum segitu Jogja kehabisan oksigen, dan dalam sehari semalam 63 pasien meninggal pada insiden 3 hingga 4 juli yang lalu. Belakangan terungkap, sebelum krisis oksigen ini, pemerintah masih sempat mengirim 3400 tabung oksigen ke India pada awal Mei dan akhir juli. Saat krisis di sana sudah mulai berlalu, padahal kejadian itu sudah mulai turun di India. Di saat negara kita, rakyat kita membutuhkan tabung oksigen ketercederaan itu, tidak bisa dipenuhi. Sudah 15 tahun, Satgas COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional bertugas, tapi krisis kesehatan dan ekonomi belum ada tanda-tanda usai. Pada saat negara-negara lain sudah berhasil memvaksinasi sebagian besar penduduknya, dan kembali mengejut perekonomian negaranya masing-masing, perlukan kita meminta, Satgas ini dia. Bagaimana elemen-elemen masyarakat sipil, termasuk partai politik dan pemerintah, bila itu turun membantu memberi solusi yang konflik. Perlu kita ketahui juga memang hari ini ada penurunan, penurunan angka kematian katanya, tetapi, angka kasus COVID-19 hari ini, tetapi diikuti juga dengan penurunan jumlah teks. Boleh diilang, sama jago ombak. Baik, sebelum kita mulai ke pembicaraan pertama dengan Ibu Alia, kita akan dengarkan dulu keynote speaker kita, yaitu Kepala Balik Bank, Mas Tommy, memberikan opening speech. Silakan, Mas Tommy. Terima kasih, Bang Yan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Alia Mustika yang saya hormati, kemudian Dr. Diki Budiman dari Griffith University Australia, kemudian ada Mas Firiza, tadi ya nih, kawan saya, kemudian juga ada kawan saya satu lagi, Dr. Fitra, ekonom, yang juga bergabung pada malam ini. Terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi undangan kami untuk bicara dalam proklamasi demokrasi forum yang ke-16 pada malam ini. Sengaja kami lakukan pada malam ini, karena pada hari-hari ini, kita sebenarnya menanti evaluasi dari pelaksanaan PPKM derurat yang sudah dimulai sejak tanggal 3 Juli lalu. Harusnya tanggal 17 kemarin sudah selesai. Kita sempat mendengar akan diperpanjang, sudah sempat diposting di website-nya Humas Polri, tapi kemudian dicabut. Kemudian disampaikan lagi oleh elemen KOPNK bahwa akan diperpanjang sampai akhir Juli, tapi kemudian di pending lagi. Terakhir kita dengar masih akan dipertimbangkan dalam waktu 2-3 hari lagi. Jadi masih ada, kalau saya menangkapnya semacam kebingungan dari pemerintah apakah PPKM-nya akan dilanjutkan atau tidak. Kalau kita mencoba berempati, sebenarnya bisa difahami kenapa pemerintah bingung. Di satu sisi, kita lihat PPKM derurat sudah berlangsung 2 minggu, tapi angka kasus harian dan juga angka kematian masih terus naik. Kita sudah tembus 56 ribu, mungkin tembus 60 ribu dalam waktu sebentar lagi. Tapi yang mengerikan menurut saya adalah angka kematian yang juga sekarang ada di kisaran seribu orang per hari. Dan seperti yang disampaikan oleh Mas Firza di Pandemic Talks dan juga teman-teman yang lain kawal COVID, lapor COVID, bahwa angka laporan kasus pemerintah ini sebenarnya jauh lebih kecil daripada angka real yang terjadi di lapangan. Kita kalau nggak salah, kemarin ada estimasi dari WHO bahwa paling tidak angka yang terjadi di lapangan itu dua setengah kali lipat dibanding angka yang dilaporkan oleh pemerintah. Itu menunjukkan bagaimana penyebaran virus ini jauh lebih luas daripada yang kita duga. Dan yang juga buat kita menjadi miris adalah beberapa bulan yang lalu, kita melihat video tentang orang-orang yang bertumbangan, orang-orang yang berkelimpangan di pinggir jalan, di Ecuador dan India. Dan sekarang itu kita lihat di Bekasi, di Itanggerang, di Depok, di tempat-tempat yang dekat dengan kita. Dan sekarang kita juga mulai sering mendengar lakoran dari desa-desa, dari tempat-tempat yang jauh, bahwa orang-orang mengira mereka sakit flu saja, tapi kemudian meninggal. Jadi situasinya lebih buruk daripada yang kita bayangkan semula, yang kita bisa lihat. Di sisi lain kita juga melihat masyarakat sudah mulai lelah, karena lelah itu kemudian menjadi marah, dan kita sudah melihat bagaimana muncul flashpoint, detik-detik konflik kecil-kecil di sana sini yang masih sporadis, tapi frekuensinya makin lama makin sering. Sehingga agak khawatir bahwa persoalan ekonomi masyarakat kecil ini bisa bergeser menjadi persoalan sosial keamanan. Jadi malam ini, dalam waktu yang relatif singkat, saya ingin mengundang Bapak-Ibu-Ibu sekalian untuk sumbang saran, sumbang pikiran, tentang pertama, bagaimana kita melihat CPKM darurat selama dua minggu ini? Apakah sudah efektif untuk mengendalikan pandemi? Rasanya sekarang hampir semua orang sepakat bahwa penyelesaiannya bukan lagi keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, tapi harus sehat dulu, buat ekonomi bisa bangkit. Karena kalau enggak, kita akan tersungkur lagi. Terus yang kedua adalah apa yang kita bisa sampaikan kepada pemerintah sebagai evaluasi yang kritis, kelegis, konstruktif, tentang pelaksanaan PPKM darurat ini. Terus yang ketiga, bagaimana kita, elemen-elemen masyarakat kecil ini, bisa saling berjejaring, berjalin tangan satu sama lain untuk menolong sesama kita. Karena kita juga enggak bisa sepenuhnya menanti uluran tangan pemerintah. Harus ada sesuatu yang kita bisa perbuat sendiri. Mungkin itu saja yang bisa jadi saya sampaikan sebagai pembuka, sebagai koridor dari diskusi kita malam ini. Karena diskusi malam ini, temanya penting, tamu-tamunya penting dan menarik semua. tayangnya waktunya relatif terbatas. Jadi, kita mesti fokus pada apa yang kita bisa evaluasi dan apa yang kemudian kita bisa sarankan kepada pemerintah sebagai saran yang konkret dan realistis dari sudut pandang kita. Terima kasih. Saya kembali dengan Pak Nebangen. Baik. Terima kasih, Mas Toming. Baik. Berikutnya kita akan masuk ke pembicara selanjutnya. Mas Fitra ya, berikutnya. Atau Mas Firza ya? Firza. Mas Firza. Selamat malam, Mas Firza. Selamat malam, Pak Yan. Apa kabar? Selamat malam, Pak Yan. Apa kabar? Mas Firza. Terima kasih sudah dihubungan kembali. Iya, ini... Tenang mengenamkan Firza. Jadi, materi atau pembicara kita di program sedemokasi turun ini. Beliau ini seorang background yang dari Indir. Dan founder dari Pandemic Talks. Yang merupakan platform informasi tentang COVID-19, data dari spektrum sains, kesehatan, dan sosial politik. Beliau juga seorang staff Ahli Menteri Kesehatan. Jadi, insya Allah kita dapat data yang akurat lah ini dari Mas Firza ini tentang pandemi ini. Baik, Mas Firza, silakan apa-apa hanya. Ya, izin kepada host. Saya boleh share ini. Sudah boleh ya? Sudah terlihatkah? Maaf, Pak Yan, Mas Tomi. Aman ya? Ya, kali ini saya coba menyampaikan perspektif sudut pandang yang lainnya ya. karena tadi, apa namanya, Bu Walia, Prof. Diki sudah dengan gamblang menyampaikan hal-hal yang utama. Tentu ini bukannya tidak penting yang saya sampaikan, tapi ini juga hal lainnya yang penting yang mungkin jangan kita bahas. Maksud saja. Ya. 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 Nah, yang jarang dibahas oleh pemerintah, oleh teman-teman media ya, yaitu adalah indikator kasus aktif ini. Kasus aktif itu apa? Yaitu adalah, kasus aktif itu adalah bahasa sederhananya, masyarakat Indonesia yang di hari ini, yang itu masih positif COVID-19. Jadi, dia bisa isoman di rumah atau dirawat di rumah sakit, gitu. Dulu, sebelum di bulan Juni, itu masih 100 ribuan ini. 100 ribu kasus aktif, gitu. Ini karena kecepatan eksponensialnya semakin tinggi, tiba-tiba, nggak sadar kok dalam seminggu, dua minggu ini kita sudah 500 ribu kasus aktif ini. Ini artinya apa? Ya, hari ini, di malam ini terutama, itu ada 500 ribuan, hari ini itu 520 ribu, semakin naik angkanya itu, yang masih sakit. Nah, ini kaitannya apa? Kaitannya dengan, tadi sudah disebutkan oleh dua pandas awal, kaitannya dengan logistik. Logistik-logistik oksigen, bad occupancy rate, kesediaan tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan juga, gitu. Pada hari kemarin, kita resmi untuk, kemarin ya, kita naik turun lah. Kita sekarang kalau kasus harian itu udah ada di top four, top three di dunia. Kemarin nomor satu, pas 56 ribu yang tadi, Mas Tomi sampaikan di awal. Kasus aktifnya kita nomor empat, gitu. Nah, yang jarang diliput, disampaikan ya, oleh pemerintah, oleh teman-teman relawan, aktivis, dan media juga adalah kasus aktif ini. Apakah akan cukup, misalkan, ini Nauzubillah Mindalik ya, nanti kasus aktifnya ada 1 juta ini. Apakah kita siap nih logistiknya, nomor satu. Lalu tenaga kesehatannya, kalau nggak salah, sudah 1.200 lebih yang meninggal. Pada hari ini sudah 525 dokter yang meninggal. Padahal kan untuk, tanda kutip ya, untuk memproduksi dokter, itu kan minimal 7 tahun. Dan seterusnya lah. Jadi, jadi selain kasus harian, memburuk, tadi Mas Tomi sebutin di awal, kasus kematian sudah dianggap 1.000, itu kan. Nah, yang kalau ditelusuri banget, yang harus dikawal adalah, kasus aktif ini, semakin nambah, semakin ini nambah, semakin health system kita bisa, ya, bisa over capacity atau collapse lah, yang kemarin sempat terjadi perbedaan definisi itu. Apapun itu kan, itu sudah mulai rubuh ya. ini dari sisi ini ya, dari sisi independen ya. Nah, ini apakah, jadi masukannya adalah di selat ini adalah, untuk pemerintah, pusat dan di daerah terutama, siap nggak, skenario terburuk gitu, pusat dan daerah, untuk diproyeksikan, apa yang terjadi jika PPM, PPKM ini masih gagal, misalnya diberpanjang sampai Agustus, siap nggak itu. apapun itu kita harus mempersiapkan, skenario terburuk ya, tapi tidak mendoakan itu terjadi. Lalu, ini saya skip aja. Nah, kasus aktif tadi, kalau kita breakdown, itu cukup mengejutkan ini. Apa namanya, ternyata, selama ini kita memang agak terlalu fokus di Jawa dan Bali saja. kasus aktif di luar Jawa, itu ada 14 provinsi, yang kenaikan kasus aktifnya di atas 100%, bahkan kayak Sulawesi Utara, Maluku Utara, NTT, Sklusal ini ya, Top 5 ini, Papua juga, ini semua ini, 100% kasus ini, itu kalau kita dengan jernih tenang, kayaknya nggak pernah ada yang nyebutin angka ini deh gitu. angka ini dan variabel ini dan juga provinsi-provinsi ini. Apa namanya, jangan sampai negara ini hanya fokus kepada pulau Jawa dan Bali saja. Padahal, di non-Jawa, sistemnya itu lebih buruk daripada di Jawa. Nah, ini masukkan yang sangat penting buat, buat apa namanya, buat, atau melintah pusat, terutama gubernur-gubernur, wali kota, dan apa namanya, bupati, yang ada di daerah ini, udah mulai waspada nih, pada Bintox, sebagai platform independen, coba menyampaikan bahwa, hati-hati, jangan sampai kayak kudus, mau nggak gitu. apa namanya, ya mulai disiapkan. Mungkin, mungkin belum ada PPKM di Sulawesi Utara, mungkin ya, mungkin belum ada di PPKM di Maluku, NTT, Sulsel gitu. Tapi, gubernur-gubernur, dan pemerintah pusat, itu juga harus mulai mengawasi ini. jangan spotlight-nya hanya ada di Jawa Bali. Apapun itu, ini kan bukan hanya angka-angka ini. Ini adalah masyarakat-masyarakat kita. Dan, apa kalau ngomongin keadilan sosial ya, ya ini juga harus diperhatikan negara ini. Sampai akhirnya ini kan ada kayak sebuah sindiran lah, untuk pemerintah pusat bahwa, apa namanya, khakil miskin dan anak-anak terlantar di saat pandemi, dipelihara oleh kitabisa.com. Dipelihara oleh ini, oleh donasi-donasi antar warga. Ya itu, mau nggak mau, ya itu kenyataannya. Nah, kaitannya dengan dua slide awal tadi, board statement dari saya, mau wakili Pandemic Fox ya, jangan sampai yang di luar Jawa, itu kejadian kayak di, apa namanya, kota Bandung, terus Kudus, Madura, Surabaya, gitu, dan lain-lainnya. Itu kan sudah cukup, kita menggelar nafas gitu. Nah, apa namanya, ini adalah, hal lain yang coba saya sampaikan, Pak Ian, Mas Fomi, ini, ini namanya, nyebutnya apa ya, saya coba sampaikan, isu leadership buy-in ini, leadership buy-in, dan apa namanya, realisasi dananya. Nah, ini pertengah 20 Juni, data terbaru belum kami dapatkan dari Kementerian, jadi intinya, ternyata, ada, kan ada 146 atelion, apa namanya, apa, 146, sorry, saya ulang ya, ada 1,94 atelion, dana otonomi daerah, yang dialokasikan pusat, ke daerah ini. Nah, per 20 Juni, itu ada 20, 29 daerah, yang masih minim, bahkan, 9 daerah tersebut itu, realisasi dananya masih nol. Contohnya, ini yang, ini pas 20 Juni, ada kudus. Nah, ya pantas aja, ini study case secara singkat ya, nggak perlu perdalaman, membuat jurnal semacam itu, intinya adalah, ya, gimana mau ini, pandemi selesai, kalau anggarannya itu, nggak terserap, strategi dan kebijakan, nggak akan jalan, kalau anggaran nggak terserap, ini, nggak ada yang ngawal ini sebenarnya. Pada itu, coba menyeworkan ini bulan lalu, ini coba saya menyeworkan lagi, nggak ada yang ngawal. Jadi, kayak, salah satu hal penting yang dilupakan, dan mising-masingnya adalah, dari, komunikasi dari, dari pusat kegubernur, itu juga masih, masih putus nih, bulan lalu, apa namanya, bulan lalu, mendagri, atau kemendagri, menyebutkan di media, jarang pemimpin daerah, yang, memimpin langsung penanganan pandemi. Nah, kalau dari angka, ini terbukti. Contohnya, Kudus kan. Kenapa, jadi, ugal-ugalan ya, kalau anak zaman sekarang, Kudus sempat kemarin kan, dan beberapa daerah, ya, dandanya nggak terserap, selama satu setengah tahun ini. Akibatnya apa? Kayak di Kudus, itu, pas lagi lonjakan, yang gila-gilaan itu, lab PCR-nya hanya satu. Padahal, untuk kita tinggal di Jakarta ya, kalau saya, sama Mas Tommy gitu, lewat Kemang, atau Fatma Wati kan, wah itu ada 20 ini, ada yang, 300 ribu, apa, PCR ini gitu kan. Untuk sebuah daerah, yang, seperti Kudus itu, bayangkan ya, lab PCR-nya cuma satu, dan mungkin, jadinya bisa 3-4 hari. Rumah sakit tujukannya hanya satu. Nah, ini, ini missing link, kayak, kayak, missing link dari, dari sebuah sistem besar ini. Ini bukan satu-satunya hal yang salah, tapi menurut saya ini harus diangkat, dan dikritisi. Jadi, kalau saya bayangkan ya, memang kerjasama antar kementerian juga nggak, nggak terlihat sinkron ya. ada beberapa hal yang bisa diatur kementerian, tapi ada beberapa hal juga yang nggak gitu. Nah, saat beberapa hal itu dilakukan oleh kementerian lainnya, akhirnya nggak, akhirnya nggak, nggak kejadian gitu. Dalam sistem otonomi daerah kan, diinkas, ya gubernur, atau wali kota bupati yang ada di 514 itu, kota itu, itu kan, nggak akan tunduk sama, apaan kes, sama kementerian, nah, harusnya dari pusat ini ya, kita ini nyambung 2 panelis awal, ya harusnya komandonya itu dari, dari atas, terus, dari kementerian juga gitu kan, terus, ya minimal, serapan anggaran lah, kalau anggaran nggak terserap, gimana mau kerja gitu kan. Nah, ini yang, yang terjadi, jadi, oksigennya nggak ini, apa namanya, oksigennya nggak siap, obatnya habis, jadi langka gitu, terus, apa, tempat tidurnya, penuh, akhirnya, misalkan pas di Seldito ya, Seldito, itu ada di Jogja, itu sampai di parkiran gitu, sampai banjir-banjir gitu kan, nah, ya ini, miskomunikasi, misleadership, nggak ada leadership lain, buy-in, jadi, saya, saya menebak ya, ini, saya berasumsi, ini opini ya, saya menebak, mungkin weekly meeting yang dilakukan oleh, rapat, rapat mingguan ya, rapat kerja mingguan yang dilakukan oleh, koordinasi antara, antara kementerian, itu ya, akhirnya berhenti sampai di situ, apa, jalur, rantai komandonya, itu nggak, nggak sampai ke bawah gitu, entah siapa yang bertanggung jawab, ini juga, dari sisi ilmu organisasi, harusnya juga, juga dikawal gitu, jangan, jangan, ya misalkan, saat ini, apa namanya, maaf, PPKM dimimpin oleh, apa namanya, Menteri, apa, Maritim dan Investasi kan, ya jangan hanya selesai di, not to land meeting, dicek juga, realisasi anggaran, dan, 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 secara KPI ya, PPK Performance Indicator, atau rapat, jadi kemundagri ini nanti akan kasih, tanda kutip, hukuman apa buat, buat si kepala daerah yang, bahasa Jawanya kayak Mbalelo, yang, apa, nggak, 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 nggak serius, apa namanya, menjalankan, menjalankan, amanahnya gitu, contohnya lagi ya, kayak seperti kemarin, yang ugal-ugalan itu kan, ya, ya kalau Jakarta kan, ya memang seperti itu ya, yang kemarin terbuka kan, uh Jawa Tengah kacau sekali ya gitu kan, nah, ya, setelah ada kemakin banyak lonjakan di Kudus, atau di Surabaya seperti itu, apa, peringatannya, bahkan peringatan juga nggak ada gitu, seolah-olah, seolah-olah ya uang ini nggak ada gitu, kalau kita lihat sekarang, narasi yang dibuat adalah, negara ini kehabisan uang gitu kan, atau nggak ada dana buat lockdown gitu, untuk melakukan UU karantina gitu kan, sehingga namanya dirubah hidup IPKM, nah ternyata, dan, kalau kita teliti lagi dari budgetnya ada, 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 dan itu ada di daerah gitu, dan sebenarnya, kalau saya, saya perhatikan ya, para bapak-bapak pejabat itu, yang di pusat sama di daerah, ya sudah sama-sama dewasalah, kan cukup tinggal meeting, WhatsApp sama ditekan dari atasan aja, ini kenapa kudus seperti ini, ini kenapa bintang seperti ini, dan selanjutnya. Lalu, apa namanya, yang cukup mengkhawatirkan adalah, tentang logistik ini, setelah kami pelajari dari luar ya, ya ternyata juga ada indikasi, apa namanya, mungkin ada kayak semacam kayak, kayak mafia gitu kan ya, mafia obat gitu kan, itu yang membuat logistik tidak lancar, ada banyak hal tentang logistik, tentang perubatan di Indonesia, salah satunya, barang belum masuk ke Indonesia, dan masalah distribusi, izin Bepom, dan sebagainya, namun, saat kemarin harga melunjak, itu ya cukup patut disayangkan, banyak okrum-okrum yang memanfaatkan kesempatan ini. Yang terakhir mungkin, masukan dari kami, agar tidak redundant dengan panelis yang lainnya, adalah, masalah hoax juga ini, Pak Ian sama Mas Tommy, kita nggak nyebut nama dokternya lah, lagi heboh kan, seminggu-seminggu ini kan, itu pun kejadian ya, ya itu karena si Tirta, dokter Tirta gitu, dia individu, sipil, sipil lah gitu, sipil gitu, tugas itu tidak dilakukan oleh, kominfo gitu, sebagai, ya kominfo juga, polisi secara, ini kan reaktif ya, atas desakan Tirta mungkin gitu kan, desakan masyarakat gitu, meresahkan, harusnya kan, harus ada sistem yang, ini apa, menghalangi hoax terjadi, hoax ini sekarang udah kayak, menjadi semacam, senjata pemberontak terlihat gitu, masyarakat daerah percaya hoax, lalu bisa meninggal, dua hari ini tuh, ada tweet di Twitter, udah masuk detik juga, dan kami, reshare juga di pandemi, viral, yaitu, ada anak yang ngaku, bapaknya meninggal, karena percaya oleh, hoax dari dokter Louis, itu, wah itu, baca itu kok, nyesek ya, jadi memang, ini akibat dari, polarisasi, dua pembicara terakhir, ya, hoaxnya, didiamkan, terus, ada baser-baser, dari pemerintah, juga kan, terus, penggunaan, UITE yang tidak tepat, justru di saat seperti ini, UITE tidak digunakan, nah, itu harusnya digunakan, akhirnya, ya, hoax melebat, bahkan, kayak terakhir kemarin, agak cukup disayangkan ya, kami dari luar melihat, ya, akhirnya, si tersangka, oknum tersebut, akhirnya, akhirnya dilepas, gitu, karena, sudah meminta maaf, lalu, belum lagi, kayak, misalkan, yang di Bali, maaf siapa itu, jering, gitu kan, contohnya ya, belum, oknum-oknum yang lainnya, banyak lah, yang ngaku-ngaku dokter, gitu kan, hal semacam itu, tidak ditindaklanjuti, dengan tegas, oleh yang punya, wawah menang, dan mungkin dari, pusat atasnya, ya, komandonya juga mungkin, masih membiarkan ya, karena, ya, ada politik juga, ada bazar, dan sebagainya, yang perlu, dikasih ke diri kami, adalah, bedanya, hux sekarang, sama hux saat, pencalonan, pemilu, 20 tahun kemarin, adalah, hux yang sekarang, itu bisa membunuh orang, gitu loh, kalau dulu kan, cuma buat berantem, misalkan, saya ya, jadi berantem, sama teman saya, di WhatsApp group, gitu, atau, ada, Pak D saya, sama om saya, berantem, karena beda pilihan, ya itu oke lah, kalau sekarang, hux-hux atau fitnah, itu ya, akhirnya bisa membunuh orang, jadi, terakhir yang coba saya sampaikan, ya, hadapannya dari pemerintah pusat, itu, lebih berkomitmen, dan lebih, lebih reaktif, untuk melakukan, penanganan hux, itu, selama ini, yang kami perhatikan, hux itu, memang dikontrol oleh, Kominfo, tapi, hanya di screenshot, di stampel, terus, dipasang di, maaf, di mana itu, di website-nya Kominfo, gitu, nah, itu, nggak tepat sasaran sih, kayaknya, Pak De Budenya saya, yang di daerah, teman-teman saya yang di daerah, di luar Jawa, nggak akan ngecek, tiap hari, website Kominfo, kan, misalkan, hari ini ada 10 hoax, kayaknya, yang ini bohong deh, nah, hal seperti itu, yang harus ditangani oleh pemerintah, jadi, ini saya ulang lagi, masukan-masukan diri saya adalah, nomor satu, coba perhatikan lagi, kasus aktif, terutama di, terutama di non-Jawa, kalau yang di Jawa, semua orang sudah fokus, kan, nah, di non-Jawa ini harus sempat-sempadai, nanti logistiknya seperti apa, saya nggak gebayang, di Papua, misalkan, terjadi seperti di Kudus, itu gimana kejadiannya itu, harganya mahal, ini, berurusan saja, teman saya cerita, adiknya COVID-19, terkena COVID, terjadi di Papua, PCR saja, 2,5 juta harganya, itu malah sekali kan, di Papua, tapi karena dia kerja di salah satu, webmen, minyak, ya bisa mampu, coba, penduduk asli, 2,5 juta, mau, mau beda apa itu, pertama, kasus aktif, nomor dua, kasus aktifnya juga, di, 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 di prototin, yang di luar jawa seperti apa, kalau, kalau bisa, ya, KPKM-nya per pulau gitu, per pulau, nggak usah selesai Indonesia deh, jadi, nanti sudah selesai, nanti gantian, yang paling parah, KPKM di seluruh pulau Sumatera, atau Papua dulu, gitu, nggak apa-apa, nggak mampu, apa, langsung satu Indonesia, tapi ya, nggak apa-apa, nggak, nggak menggunakan UU karantina, sehingga, bisa membiayai masyarakat makan, tapi ya, udah mulai diperhatikan itu, di luar non-jawa. Lalu, yang ketiga, tadi tentang, realisasi budget, itu juga, sebaiknya di, 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 diperhatikan, gimana, strategi 3T, testing, testing di daerah maksimal, kalau anggarannya nggak terserap, atau misalkan, gimana, gimana obat-obatan ada, kalau anggaran nggak terserap, dan sebagainya. Yang terakhir adalah, saya rekap lagi ya, tentang hukus tadi. Sebaiknya, mulai, mulai tegas, ditindaklah, gunakan UU ITE dengan benar. Jangan hanya, misalkan, untuk, menang, menangkap lah ya, saya bahasanya, atau, menangkap, lawan-lawan politik saja, tapi juga digunakan untuk, ya ini, ini saat UU ITE digunakan dengan baik, itu sekarang ini, yaitu, menangkap, perlaku, para penyebar hukus. Kenapa? Karena, saya ulang lagi, hukus saat pandemi ini, beda dengan hukus saat pemilu, hukus sekarang bisa membunuh orang. Demikian, dari saya, Pak Ian, Mas Tommy, saya izin, stop share, semoga bermanfaat. Baik, mas, terima kasih atas, aparat yang menarik, tadi, tadi, ada di topik setel, dari mas Kiesa, supaya lebih fokus, ke dalam Jawa ya, yang di-tel, tadi, juga, harus ditutupkan, soal, realisasi, budget, dan, hoax, itu, harus ditindak ya, nah, tadi juga, yang cukup menarik, kita lihat itu, soal, aliran, instruksi, dari atas ke bawah ya, iya, itu, saya berpikir, Pak Ian, saya tambahin, mungkin kalau, presidennya militer, cocok kali, maksudnya, kalau sekarang, saya, ada yang aneh lah gitu, gak kayak saya kerja pas di kantor gitu, saya kayak, ini kok ada yang aneh gitu, tapi setelah saya, ada data dari, Bu Sri Mulyani, oh ya bener, budgetnya gak diserlap, gimana, gimana mau kerja gitu, dibiarin, oh enggak, Pak Ian. Betul, betul, bahkan, kita juga dari, Pakai Demokrat, sering, menurutkan, soal, hampirnya, pemimpin itu, tapi presiden lah, langsung, pemimpin, komando ya, pedang komando, penanganan, kopi ini, gitu, terima kasih, Mas, berikutnya kita akan masuk, ke sesi tanya-jawab, saja ini, kita akan berburu, banyak sekali sebenarnya, pertanyaan dari, Pak Kusipan Kira ini, pertama untuk Mas Firza, terkait adanya, isu koordinasi, vertikal pusat daerah, yang sebelumnya disampaikan, menurut pandai talks, apa jalan keluarnya, apakah perlu dilakukan perubahan, kelembagaan yang ada saat ini, atau, haruskah presiden langsung, yang memimpin, penyelenggaraan COVID ini, begitu Mas Firza, pertanyaan daripada, Pak Kusipan Kira, iya Pak Ian, coba saya jawab ya, secara, secara realita ya, sebenarnya ini bukan, bukan rocket science sih, jawabannya, itu tuh kayak, apa ya, idealnya di, di, di lembaga-lembaga, di kolomerasi-kolomerasi, yang sudah saya, pernah kerja sebelumnya, ya, di setiap meeting itu kan, harusnya dibahas tentang anggaran ya, itu sih, lalu, setiap, ini, ini udah bukan, ini gak butuh leadership, yang luar biasa sih, ini kayak, kayak mimpin weekly meeting, rapat, Pak RT, apa maksudnya, bulan lalu, minggu lalu, ada, apa, notulenya ya, sudah selesai belum gitu, sesimpel itu kan, lalu, gimana, anggaran komplek kita gitu, ini selesai di komplek saya, mau, mau, mau membangun lapangan, atau benerin jalan gitu kan, lah, kok udah, wah, ternyata di anggaran kita, udah ada 2 miliar nih, udah 2 tahun, gak, gak pernah diserap gitu, padahal kita kemarin, baru ngomong ke warga, kalau, apa namanya, kita, kita lagi gak punya duit, ternyata duitnya banyak kita ya gitu, jadi, ini hal yang sederhana, simpel, jawabannya simpel, kita butuh leadership, buy-in gitu, di dalam organisasi, kerabatan ilmu organisasi, mau organisasi kayak, Pak SMA, organisasi pramuka, OSIS, dan sebagainya, ketika ada suatu mata rantai yang bundet, kusut, ya itu butuh eskalasi, Pak Ian, butuh eskalasi dari pemimpin utamanya, yang, yang person in charge-nya siapa gitu, pimpinan proyeknya siapa nih gitu, nah ini, sayangnya yang terjadi kan, akhirnya kayak, mentok-mentoknya ya, ini maaf ya, akhirnya kayak ke mendagri, ya curhatnya ke media kan, ya tolong, ini, jubel ini gitu, nah, terus, kayak kemarin ini, menko, salah satu menko bilang, PPKM sudah diperpanjang gitu, ternyata, menko yang lain, oh belum gitu kan, jadi apa ya, kayak, akhirnya nggak ada yang, karena sejak awal tidak ada tentukan, genre lapangannya siapa mungkin ya, bahkan sekarang pun, kalau mau dilihat jernih, menkes yang dulu dan sekarang pun, itu bukan, nggak dapat, memenang jadi general di lapangan gitu, itu harus ditentukan, nah misalkan, sampai sekarang di titik ini, nggak terjadi, ya di ilmu organisasi, terapannya, ya yang paling atas yang harus ngambil sih, karena ini udah apa ya, kami melihatnya, ini isunya isu sederhana, isu Mataradek putus di komando gitu, jadi kayak, kayak di kita lagi berbaris-berbaris, dulu di apa, di SMB-SMA, ikut Pas Kibra gitu kan, ya ada satu yang melenceng ya, ya di, ya di tegur, yang negur siapa, yang berwenang, yang punya pemilik kebijakan, yang punya kuasa gitu, jangan dibiarkan si, anak-anaknya dalam hal ini, menteri-menteri dan pemimpin daerah, ya gerak sakala PDW gitu, dan saya rasa, kalau kita kerja dimanapun, pasti ada KPI-nya sih, masa nggak dikontrol, itu yang saya sampai sekarang merasa aneh, nggak dikontrol misalkan, kamu kerjanya apa gitu, atau nggak, anggaran yang saya kasih kamu awal tahun, sudah terserah belum, masa itu nggak dikontrol, jadi, tetap, leadership buy-in, kalau bisa ya, entah Pak Presiden atau siapapun, ya ditentukan, siapa yang bertanggung jawab ini gitu, yang apa namanya, yang, yang in charge, yang jadi kapten, kayak main bola itu, yang jadi kapten siapa nih gitu, jangan, eh, lodeh, lodeh, lodeh gitu, loh bukannya lo yang harusnya nyerang ya, lo yang harusnya bertahan ya, nah ini, ini yang nggak terjadi, orgas lainnya ini, demikian Pak Yan. Seperti kemarin, Bu Kayosaka, umur 19 tahun, nah, penandang penalti, penentu Inggris ya, padahal masih ada Ryan Sterling, iya, 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 itulah. Ini, sebenarnya banyak beberapa pertanyaan, terkait vaksin juga, mungkin, saya hanya pilih saja, beberapa pertanyaan yang masih relevan ya, karena, dua pembicara kinektika kebetulan sudah, menjelan, karena, ada keperluan lain, tapi satu lagi, sedang kurangnya keadaan. Ini, tentang vaksin, oke, kita masuk ke, ada dari Harlan, berarti, ini, katanya, ada hantu yang menghenti pemerintah, jika ekonomi, maka pemerintah, makanya, pemerintah mengambil strategi, bercabat, antara sehatan, dan ekonomi. ini, benar nih, kata sadara Harlan ini, jadi, padahal, kejatuhan pemerintah, lebih, karena banyaknya korban jiwa, karena keselamatan rakyat, adalah hukum tertinggi, atau pun selesai. Gimana Mas Fitra, menanggapi, sesuai dengan, kita bahas, dan tadi. Ya, sekali lagi, saya, sebenarnya, kalau dari sisi school of thought, kita sebagai ekonom, ya, dan bahkan waktu itu, ada beberapa survei, pada para ekonom, di regional, ada yang saya lihat, dari Australia, ada yang dari Asia, dan seterusnya, ketika kemudian disurvei, kita melihat bahwa, ya, pandeminya adalah masalah yang serius, dan bukan trade-off, dengan masalah yang ekonomi. Karena, kalau kita bicara mengenai, variable-variable ekonomi, ya, untuk kemudian, mencapai pertumbuhan ekonomi, ada tidak-tidaknya, dua faktor, atau dua faktor produksi, manusia, dan juga modal. Nah, sekarang, yang sedang mendapatkan, terintangan terbesar, adalah manusianya, mereka kehilangan produktivitas, mereka kehilangan kesehatan, dan seterusnya. Nah, ini adalah variable ekonomi, kemudian harus ditentaskan, menggenjot kembali, perekonomian kita. Jadi, ini bukan trade-off. Ini adalah suatu hal, yang memang harus dikerjakan. Ya, kalau misalnya ada satu, yang berpandangan seperti itu, ya, saya pinjam saja, pernyataan ekrugman. Itu adalah orang-orang yang bengkok, adalah mungkin ekonomi-ekonomi, yang tidak serius baca buku. Masitra, benar-benar bisa menjawab, Saudara Halan. Berikutnya, mungkin ke Mas Tomi aja nih. Pajakannya ya, Mas Tia. Jika keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka Jokowi sudah gagal menyelamatkan rakyat. Dasar kebijakan tidak memadai internet ini sudah bencana nasional. Kita melihat Jokowi dan pembantunya tidak mampu dalam menghadapi COVID-19. Juga tidak mampu menggalang solidaritas nasional. Bagaimana Mas Tomi memadai penyelitian tersebut? Terima kasih, Bang Ian. Bang Ian, kita lihat negara tetangga ya, Bang Ian. Kita lihat waktu Amerika Serikat bagaimana COVID-19 itu begitu tinggi pada masa Trump, dan kemudian ketika terjadi pemiru, Trump diganti Biden, dan Biden waktu 6 bulan sudah bisa meneklarkan kemenangan COVID-19. Yang menang atas COVID-19. Artinya, leadership matter. Tadi sudah dibukakan berkali-kali Mas Fitra, kemudian Bang Fidiza juga berkali-kali menegatkan bahwa sebenarnya penyelesaian COVID-19 itu bukanlah sesuatu yang tidak terjangkau oleh kita. Kita punya semuanya. Kita punya orang-orang pintar kayak Dr. Diki Budiman, kita punya orang pintar kayak Mas Fitra Faisal, kita punya orang pintar kayak Mas Fitra, dan lain-lain. Orang pintar kita cukup. Duit kita ada, riset kita ada. Tantangannya adalah soal leadership. Tadi saya agak kaget ketika mendengar Dr. Diki, bahwa dia sudah kepaparan di depan di depan Minko Maring Fes tentang apa yang tadi disampaikan kepada kita. soal prediksi, proyeksi, soal roadmap. Jadi on paper semuanya sudah. Apa yang belum, data ada, fakta ada, analisa ada, proyeksi ada, rekomendasi ada. Tinggal dijalankan. Dan dijalankan itu butuh leadership. Karena kita harus menggerakkan semua komponen. Tadi Mas Kirzal beberapa kali menyebut soal rapat RT dan segala macam. Buat saya sih, saya mendengarnya sebagai sebuah sindiran yang luar biasa. Bagaimana negara sebesar ini bisa mendarakan. Negara sebesar ini dalam krisis yang luar biasa seperti ini, penyelenggaranya masih seperti itu. Nah, balik kepada pertanyaan. Balik kepada pertanyaan tadi. Tantangannya juga kita hadapi adalah kita nggak boleh berpikir bahwa kemudian kita melakukan langkah-langkah yang konstitusional. Apapun yang terjadi, kita harus menunggu masanya ketika Omidu itu harus diadakan sesuai dengan jadwal. Kita nggak boleh mempercepat jadwal tersebut. Nggak ada dalam agama kita mempercepat jadwal itu nggak ada. Itu harus sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena itu kesepakatan melanggota kesempatan konstitusi. Tahun 2024 diadakan Omidu dan kemudian di situ ada kontestasi. Dan di situ rakyat bebas memilih apakah mereka mau meneruskan atau tidak. Itu yang benar menjadi kesempatan kita bagi kita semua. Pertanyaan berikut yang akan jadi caranya adalah dari sekarang tahun 2024 kira-kira masih sekitar tiga tahun lagi. Apa yang akan terjadi? Jadi kalau kita lihat dari chart-nya Dr. Budiman, Dr. Diki Budiman, kelihatannya kita sampai puncak aja belum. Kemarin saya ngobrol dengan Prof. Fikar. Prof. Fikar itu bilang begini, kita tidak lagi menghadapi gelombang, tidak lagi menghadapi wave. Wave itu begini. Kita menghadapi dinding karena angka percepatannya luar biasa. Mas Kedisa sudah menunjukkan dari 100 ribu ke 200 ribu 18 hari. 200 ribu ke 300 ribu 8 hari. 300 ribu ke 400 ribu 8 hari. 400 ribu ke 500 ribu cuma 4 hari. Dan kita mungkin sejuta itu mungkin nggak akan lama lagi. Plus tingkat kematian yang masih tinggi. memang bukan persoalan yang gampang. Di satu sisi kita mendapi kesehatan yang mengancam jiwa. Jadi saya sepakat banget dengan Mas Firza bahwa para buzzer segala macam itu tangannya berlumuran darah karena mereka bertanggung jawab atas orang-orang yang tidak tertangani. Apa namanya kemudian kita juga menghadapi tadi peringatan-peringatan yang sudah berkali-kali itu juga kita dengar bahwa begitu kasus aktif mencapai sejuta maka ancaman collab fasilitas kita bukan lagi fungsional collab seperti kata ini. Dia benar-benar sudah bisa structural collab. Berbagaimana kita lihat bisa segera dibikin waktu semalam. Tapi tenaga kesehatannya kan nggak mungkin. Sekarang lagi diupayakan supaya mahasiswa akhir atau mereka yang sudah menempus ujian bisa segera diturunkan. Tapi juga tidak semudah itu menggantikan lima ratusan lebih dokter seribu dua ratus tenaga kesehatan yang sudah gugur bersama dengan pengalaman mereka. Jadi menurut saya itu tantangan yang buat kita lebih 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 rubit ya menggirnya. Buat saya sekarang per hari ini per saat ini tantangan menyelesaikan COVID itu malah lebih clear, lebih jelas. Kelihatan tuh the light at the end of the tunnel-nya itu kelihatan. Challengenya adalah punya kapasitas kemimpinan nasional untuk bisa mencapai itu. Karena semuanya sudah ada. Roadmap-nya sudah ada, proyeksi-nya sudah ada, langkah-langkah mitigasi-nya sudah ada, resourcenya ada, tinggal direalokasi gitu ya. Apa namanya? Kemarin kan kita juga sempat dengar misalnya ada simulasi dari Bang Marwanti Atan ya, petalistraksi. Beliau mengutip kata-katanya Presiden Jokowi ketika diwawancara Limah Tanajwa. Presiden Jokowi waktu itu memperkirakan bahwa untuk lockdown seluruh Bank Indonesia selama dua minggu itu butuh dana sekitar Rp281 triliun. Pertanyaannya apakah dana itu ada? Ternyata Bang Marwanti menunjukkan masih ada silpa yang jumlahnya hampir Rp300 triliun. Masih ada alokasi anggaran infrastruktur yang jumlahnya Rp400 triliun, Rp700 triliun. Artinya hampir tiga kali kebutuhan yang dibutuhkan untuk bisa lockdown selama dua minggu dan menghidupi rakyat selama selama mereka lockdown. Sehingga kemudian kita benar-benar bisa memutus memutus lantai ini. Pertanyaannya itu adalah opsi-opsi yang sudah ada di depan mata tinggal diambil keputusannya. Pertanyaannya siapa yang mengambil keputusan? Seberapa berani mengambil keputusan? Mengambil keputusan bukan seperti itu. Jadi gitu Bang, kalau penyelesaian COVID-19 buat saya clear sebenarnya. Challenge-nya bukan apa-apa lagi. Challenge-nya bukan ilmu, challenge-nya bukan teknologi, challenge-nya bukan resources, challenge-nya adalah leadership. Clear leadership. Nah, pertanyaannya Bang, itu lebih rumit lagi. Jadi sekarang kaya-kaya tiga tahun lagi bangsa ini mesti bertahan seperti apa? Sampai kemudian kita punya kesempatan untuk melakukan kontestasi kemimpinan lagi. Yang jelas, nggak ada bayangan, nggak ada agenda, nggak ada rencana untuk mempercepat itu Bang. Ketapun sulit situasinya, kita harus setia pada jalan konstitusi. Jawaban saya seperti itu Bang. Baik. Terima kasih Mas Tommy atas jalan-nya. Kepada teman-teman partisipan semuanya, beberapa pertanyaan sebenarnya diarahkan ke pembicaraan lain. Jadi, mohon maaf ada tadi Baron, Ismail, Yevri, sudah cukup mewakili saya rasa jawaban-jawaban dari tiga pembicaraan yang ada di teman-teman ini. Ada tadi juga pertanyaan ke waktu juga sudah cukup larut. Memang kita dicara COVID-nya, apalagi memang sekarang lagi menakutkan dan menakutkan sekali. Buat kita membahas ini sangat menarik ya. Bagaimana solusinya ke depan, apa yang kita harapkan, dan kebijakan apa yang akan diambil oleh DPP PAKA Demokrat untuk membuat statement dan sebagainya. Sebagai penutup, kita akan masuk ke closing statement. Mungkin langsung ke Mas Tommy dulu. Mas Tommy, langsung closing statement-nya, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sekali lagi, sekali lagi saya bercakap terima kasih banyak atas insight, insight, usulan, kemudian saran dari Mas Friza, Mas Fitra, kemudian tadi Dr. Diki, Bu Alia, saya ulangi saja bahwa buat saya makin lama makin clear bahwa it is doable problem. COVID-19 pembelian ekonomi itu doable, achievable, manageable problem. Asal kita punya kemimpinan yang jelas, kemimpinan yang clear. Mau ngambil risiko untuk tidak populer dan untuk bisa menyelamatkan rakyat. Apa namanya, ke depan, ke depan yang mesti kita lakukan adalah kita harus mau-mau-mau-mau-mau dalam keadaan situasi sulit apapun, walaupun kita rasanya kok kayaknya nggak ada masa depan yang cerai di depan kita ya. Tapi ya, dialog-dialog seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini, networking seperti ini harus tetap dijalin, harus tetap dirangkai bersama, sehingga pada saatnya kita bisa punya kekuatan kolaborasi bersama-sama gitu untuk bisa menyelamatkan bangsa ini karena kolaborikan kita ya siapa lagi. mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Yang jelas tidak ada agenda percepatan jadwal pemilu ya bang ya. Ini yang penting. Yang penting jadi strong leadership ya. Oke, berikutnya mungkin ke Mas Firsa silakan closing statement dari Mas Firsa. Ya, melengkapi dari yang tadi saya sampaikan panelis-panelis dan closing statement dari Mas Tommy. Saya ingin menggerisbahwi lagi bahwa sebaiknya sih pemerintah pusat, negara, dan pemerintah daerah ya tetap mengutamakan warga ya. Kita udah mulai sering dengar ya terjadi kayak dua apa namanya dua statement dua kubu misalkan ya kalau orang yang punya duit ya prokes-prokes kalau yang gak punya duit ya saya lapar, Pak. Saya lapar, gitu. Nah, itu juga harus di... Itu kaitannya alat sama tadi Mas Fitra dan Mas Tommy juga apa ya mereka dikasih makan lah, gitu. Entah gimana caranya, gitu. Atau enggak misalkan pas lagi penggerebekan penutupan tempat yang itu ya jangan di dinda mahal, gitu. Misalkan di dinda 5 juta, gitu. Ada salah satu tokoh pejabat yang smart move ya akhirnya dia yang memborong barang. Paling enggak negara gak muncul tapi pejabat-pejabat bisa muncul sebagai pahlawan, gitu. Jangan cuma dari apa organisasi sipil, gitu. Atau individu-individu semacam dokter tita, contohnya ya. Lalu ini melengkapi Mas Tommy lagi saya yakin itu yang di yang di atas sana lah itu isinya orang-orang pintar semua, gitu loh. Harusnya sudah bisa ini ini kemajuan apresiasi juga sudah mau PPKF darurat itu itu udah kayak mau jizat sih saking saking rendahnya ekspetasi, gitu. Kayak hari ini atau kemarin Pak Menko Maritin bilang minta maaf itu kayaknya semua orang senang, gitu. Saking ininya, apa? Saking saking butuh ini aja Mas Tommy, ya gitu. Kemarin Twitter langsung Alhamdulillah akhirnya minta maaf, gitu. Jadi kayak maaf itu kayak udah kayak dahaga sekali, gitu. Kasih maaf aja udah senang banget, ya. Iya, ya. Kasian. Mas Seth kena rasa kasian sih sama-sama kita. Banyak orang pintar, kan? Ini sudah benar. Mohon proyeksinya itu lebih tepat, gitu. Jangan sampai di luar Jawa itu kejadian seperti di Jawa kalau udah kejadian susah logistiknya disiapin pokoknya perhitungannya yang tepat, lah. Dan apa namanya kalau perlu ya itu seperti kata Mas Witor sama Mas Tommy saya bukan ahli ekonomi tapi harusnya uang adalah uang di daerah itu adalah. pikirkan rakyat kita bisa zoom tapi di satu moment banyak keluarga yang malam ini mikir besok kalau saya gak kerja keluarga saya makan apa besok, gitu. Itu yang gak pernah dipikirin gak jadi narasi di publik, lah. Itu sih Pak Yan. Siap, siap. Baik. Terima kasih Mas Kirsa atas post-in statementnya. Berikutnya silahkan Mas Fitra post-in statement. Ya Pak Yan. Jadi ini apa kita cuma bisa menemukan output yang binar satu atau nol berhasil atau tidak. Jadi ini adalah 50-50 chance. Nah jadi dalam prinsip quantum physics ini ada sebuah hypothetical cut kucing kucing hipotetikal yang disebut sebagai skrodinger's cat. Dia bisa mati atau hidup tergantung persepsinya. Tapi cuma ada dua kemungkinan itu. Dia mati atau hidup. Nah dalam prinsip quantum entanglement untuk kemudian kita bisa kemudian menghasilkan output yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lintasan hubungan antara aktor dalam hal ini harus lebih signifikan. Nah dalam hal ini kan kita masih melihat ya masih sporadis ya pemerintah kemana komunitasnya kemana segala macem. Tadi juga disampaikan oleh Mas Firza bahwa yang lebih kelihatan ini adalah sebenarnya solusi-solusi yang lebih grassroot yang tampil itu adalah tokoh-tokoh yang seperti dokter Tirta dan segala macem yang sebenarnya dia bukan pemerintah. Kita juga melihat bagaimana masyarakat menolong sesamanya dan itu merupakan buah dari DNA kita sebagai masyarakat yang kental dengan wansa gotong royong tetapi kita belum kemudian melihat ini terkoordinasi dengan baik. Pemerintah juga masih sering menyalahkan masyarakat dan seterusnya. Nah sehingga yang paling penting adalah menjadikan ini sebagai agenda bersama. Pemerintah mengajak kemudian seluruh stakeholders-nya untuk berpikir bersama masyarakat juga membantu dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kalau misalnya kita bisa melibatkan koordinasi lintas atur ini pemerintah, universitas, komunitas, dan kemudian industri. Saya rasa dengan konsep quadruple helix ini kita akan bisa menuntaskan masalah dan justru akan memunculkan peluang-peluang dan kemudian kajaban-kajaiban. Gitu. Pak Yan. Terima kasih Mas Fitrar. Jadi kalau saya menarik benang merahnya lah katakan memang ini yang paling penting itu poinnya adalah strong leadership dari seorang pemimpin itu ya. Jadi tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang setengah hati yang nganggung atau koordinasi yang tidak sinkron antara bawahan yang begitu-begitu. yang saya tangkap dalam hal ini. Diskusnya sangat menarik menambah ini saya menambah wawasan kita sebenarnya masih ingin lanjut diskus ini tapi karena waktu sudah cukup larut kita akan mengakhiri acara proklamasi demokrasi forum yang ke-16 ini. Mohon maaf jika dalam penyajian acara kami ini ada yang kurang tidak ada yang salah mohon dimaafkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pendicara kami Mas Fitra Mas Firza Mas Tomi tadi Mbak Ibu Alia dan Dr. Diki sekali lagi kami ucapkan terima kasih. kami akhiri acara ini Wabillahi Kofi Kuhar Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama kita kuat bersatu kita bangkit terima kasih telah menonton